Zidane kalau mau nangis ke papa, nangis aja dulu. Oh aku merindu, ku yakin kau tahu... Aku akan angkat sama mama Kirana. Zidane kalau mau nangis ke papa, nangis aja dulu. Ada kalahnya seorang anak kecewa dengan orang tuanya. Meskipun orang tuanya sangat menyayangi anaknya. Pada dasarnya orang tua hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang perlu Zidane ketahui. Tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan pada anak-anaknya. Kalau saja Allah maaf-maaf kita sebagai manusia juga bisa memaafkan. Kewajiban anak kepada orang tua adalah berbakti dan menyayangi mereka. Ibu punya satu cerita tentang seorang anak yang nurhaka kepada ibunya. Salabah nama orangnya. Dia diberi azab oleh Allah dengan diberi sakit yang sangat menderita. Bahkan ketika anak meninggal dunia, mulut Salabah dikunci dan tidak bisa mengucapkan syahadat. Setelah ibunya memberi maaf, baru Salabah bisa mengucapkan syahadat dan meninggal dunia secara khusnul ketimah. Waktu itu Zidane ngomong dan bersikap kasar sama Mama Kirana. Ya Allah Zidane. Kamu tidak boleh seperti itu sama Mama Kirana. Berat hukumannya bagi anak yang nurhaka kepada ibunya. Zidane tidak boleh ya mengulang itu lagi. Baik Bu. Ya sudah, kita masuk ke dalam ya. Terima kasih.